Iya, dan terkait dengan aksi teror yang terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat kemarin mengundang reaksi dunia. Sejumlah negara sahabat mengutuk keras peristiwa ini. Ledakan serta baku tembak yang terjadi di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat, kami siang mengundang simpati dunia. Kecaman atas peristiwa ini juga disampaikan oleh Amerika Serikat. Ucapan bela Sungkawa juga datang dari sekretaris luar negeri Inggris. In the last few hours, we've seen a terrorist attack in Jakarta. We're hearing reports of a terrorist attack in progress now in southeastern Turkey. And I'd like to send my sympathies and condolences to all those who've been killed and injured in both of those attacks. Sementara, tak hanya mengutuk serangan tersebut, Australia juga menawarkan bantuan untuk menangani terorisme di Indonesia. We've offered law enforcement, intelligence, security support, should they need it. Australia and Indonesia already cooperate to a great degree on counter-terrorism. In fact, I signed a further counter-terrorism memorandum of understanding with Retno Marsudi in Sydney last month. So we also have an Australian Federal Police team based in Jakarta. And we've offered whatever support Indonesia may need in relation to these attacks. Atas serangan teror ini, sejumlah negara juga telah mengeluarkan travel advice kepada warganya yang ingin mengunjungi Indonesia, terutama Jakarta. Ya, sila pernyataan simpati juga banyak dilemparkan melalui media sosial, terutama di Twitter, yaitu oleh para petinggi dunia, termasuk Perdana Menteri Malaysia dan juga Australia. Ya, menyatakan bahwa untuk warga Indonesia, terutama warga Jakarta, diharapkan bahwa situasinya akan kondisif dan aman. Dan tetap bersatu untuk mengaktifkan arah sini. Dan tetap bersatu untuk melalui. Ya. Selamat menikmati.